Intro Shalom selamat pagi Bapak Ibu terkasih diri dengan Tuhan Puji syukur pada Tuhan untuk hari yang baru ini Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai kita Mari kita membaca firman Tuhan yang pada pagi hari ini Terambil dari kitab 1 Raja Raja 3 ayat 1 sampai ke 15 Dengan judul hati yang paham menimbang perkara Salomo adalah manusia yang paling beruntung di dunia Dalam seluruh alkitab tidak ada seorang manusia pun Yang diberi kesempatan untuk meminta apapun dari Allah Menariknya ketika kesempatan itu ada Salomo berkata kepada Tuhan Berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara Untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat Allah menanggapi permohonan itu dengan memberikan hati yang penuh hikmat dan pengertian Hati yang mampu menimbang-nimbang perkara Mana yang benar, mana yang baik, dan mana yang tepat Bagaimana Salomo sampai pada keputusan itu? Mengapa dia tidak meminta? Sebagai mana yang dinyatakan Allah sendiri yaitu umur panjang, kekayaan, atau bahkan nyawa musuhnya Tetapi malah meminta pengertian untuk dapat memutuskan hukum yang tepat Patut diakui permintaan Salomo sendiri itu penuh hikmat Ia masih merasa membutuhkan hati yang berhikmat Salomo sadar akan posisinya sebagai raja, sebagai pengambil keputusan tertinggi di seluruh kerajaan Israel Oleh karena itu, ia lebih memprioritaskan hikmat dan pengertian ketimbang usia, harta, dan kejayaannya Permintaan Salomo itu baik di mata Allah, seturut dengan kehendak Allah Namun itu ada syaratnya, ia harus hidup seturut dengan jalan Allah Sekali lagi, Salomo tidak meminta hikmat Hikmat bukan sesuatu yang sudah jadi dari sananya Tidak demikian Salomo meminta hati yang paham menimbang perkara Yang diminta Salomo bukan hikmat itu sendiri Tetapi hati yang berhikmat Hati yang mampu menimbang perkara Fokus Salomo adalah hati yang mampu menimbang-nimbang Mana benar, sekalipun sebaik dan tepat Memang tidak mudah Itu hanya bisa terjadi selama kita bersekutu erat dengan Allah Bersekutu dengan Allah berarti menunggal, menyatu dengan Allah Dengan kata lain, orang lain bisa merasakan Allah melalui hidup kita Kunci hati berhikmat agar bersama keluarga Pertanyaannya, maupun kita bersekutu dengannya Yalah, pada pagi hari ini Firman ini boleh memuatkan kita, menegur kita Dan kita terus bersekutu erat dengan Tuhan Selamat, Rakyat Fitras Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!